Hai, kembali lagi di Indonesia Morning Show dan kalau saya sudah bersama Naja. Artinya kita mau masak menu enak yang gampang banget dibikin di rumah ya. Bisa langsung dipraktekan nanti. Tapi kita terus dong hari ini, ha, ha, wik, 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 wik. Hari ini kalau misalkan dilihat nih ada ayam, kita mau bikin menu dari ayam, betul? Yes. Kita mau bikin apa sih Naj? Kita mau bikin ayam cincane. Ayam cincane? Ini khas banget masakan Indonesia, tapi aku modifikasi hari ini. Jadi aku modifikasi jadi kayak ban mie gitu, ban mie itu masakan Vietnam ya. Kayak sandwich yang isinya ada apa namanya, ayam atau misalnya daging lainnya gitu. Terus dikasih daun ketumbar, terus habis itu wortel dan lain-lain nanti aku... Nggak, sabar banget sambil dijelasin bahannya langsung aja kita mulai. Oke. Oke, jadi pertama-tama kalau ayam cincane itu mirip-mirip kayak ayam bunga rujak menurut aku ya. Jadi isinya itu kita harus halusin beberapa gini. Iya, itu aja. Nah ini kita ada cabai, terus ada bawang merah, ada daun jeruk, terus habis itu ada terasi juga, ada kemiri, ada bawang putih, jahe. Ini yang gede apa nih? Nah yang gede ini nanti, ini buat si pas udah mau makan. Oh oke. Nah ini kalau dihalusin jadi kayak gini. Sip, habis itu? Habis ini kita saute dulu semuanya. Ini pakai minyak biasa aja sebenarnya. Saute itu goreng ya? Goreng ya, digoreng. Saute. Oke. Kasih ya lembut. Oke, sip. Ini udah agak panaskan. Seperti biasa ya. Semakin jago, hatinya semakin gak kena minyak sih kalau goreng. Tadi agak splatter dikit nanti. Gak apa ya, Kasih ya udah biasa. Udah biasa. Ya kan? Kalau katain aja semangat Kak. Katain mau jadi seridaman ya kan? Iya dong. Kayakin seridaman di weekend aja. Udah biasa nih kayaknya. Udah jago banget. Udah jauh banget ya kan? Aku au, au, au. Masih. Masih, masih dikit, masih galak. Nah ini aku pakai ayam paha. Terus habis itu masih ada tulangnya. Oh. Nah kalau misalnya, biasanya kalau misalnya gak pakai tulang tuh bisa kayak kering. Nah ini kita mau ungkep gitu kan? Nah nanti, walaupun kita bakal potong-potong ayamnya, kita tetap harus ada si tulangnya. Wah aku juga baru tahu nih, jadi kalau misalkan kita gak pakai tulangnya, ayamnya jadi lebih cepat kering gitu ya? Oh bisa gitu ya. Kita masukin bareng. Nah aku biasanya masukin lengkuasnya juga tuh pas agak akhirnya. Ini boleh dibalik-balik gak? Boleh, boleh. Oke. Nah ini kan lengkuas, eh lengkuas kan? Serehnya dong. Sereh. Sereh. Tadi lengkuasnya udah dihalusin ya? Iya, udah dihalusin. Tep. Nah yang paling penting kan aku selalu ngomong kayaknya kalau masak Indonesia tuh harus bumbunya tuh sampai mateng. Kalau misalnya gak sampai mateng tuh kayak rasanya kurang. Kurang lah. Misalnya ada pasti, apalagi kayak yang aku ya, kalau aku suka bikin masak Indonesia, kamu kurang menulis bumbunya ya? Oh jadi emang jago masak turunan ya? Dari elang ke ibu ke naja. Wah ya kerasalah gitu. Itu juga gitu-gituin aja dulu. Ini tadi daun jeruk ya? Daun jeruk. Oke. Oke. Nah ini wanginya juga beda soalnya. Kalau misalnya masak yang ini sih intinya satu. Bumbunya harus, apa namanya, benar maseng. Dimasak benar. Oke. Nah tadi aku juga kan kasih terasi kan jadi semuanya lebih sedap lah. Hmm. Hmm. Nah ini aku kasih santan nih sekarang. Hmm. Bumbunya kenceng banget. Ini santan ya? Santan ya. Kasih santannya. Terus ini aku ada gula jawa. Oh dia mau kasih gula jawa. Nah santannya disini aku kalau kayak ayam bumbu rujak gitu kan biasanya santannya banyak banget. Iya. Kalau ini tuh nggak begitu banyak. Ini kayak cuma untuk ngebasahin aja ya Nas ya. Nah. Biar nyatu aja gitu bumbunya ya. Ini dimasukin tadi barusan adalah gula jawa. Nah aku gini-giniin aja nih bumbunya juga dimulai kentol. Nah ini kita masak ayamnya tuh kira-kira nih. Kalau dikira-kira tuh berapa lama sampai bisa masak. Nah ini kan udah kayak gini nih. Kita tutup. Kita tutup kayak gini. Oh matangnya karena diungkap. Ntar dia kecilin apinya terus selama 30 menit kira-kira ya. Selama 30 menit. Nah karena kita nggak punya 30 menit tenang. Masakannya tetap jadi karena kita udah punya yang jadi. Nah ini aja jadi kayak gini nih. Oke. Kita sekarang pindahin. Kan ini ayam cincani tuh kayak dibakar gitu kan. Nah ini aku ada grill pan. Oke. Kita bakal. Kalau ini tuh belum di grill ya? Belum. Oke emang kita mau grill sekarang. Habis diungkap, dikeluarin, di grill. Yes. Nah kita sambil nungguinnya panas. Aku mau jelasin dulu isinya si bani. Biasanya tuh ada kayak acarnya gitu. Oke. Nah acar kan biasanya kayak kita harus nunggu lama agak lama gitu kan. Nah kalau aku hari ini ada shortcut dikit kayak. Masak ada shortcut aja. Shortcut aja di tol doang dipotong. Oke. Ada shortcut dikit. Nah ini ada cuka beras. Cuka beras. Kalau kasihin gula. Gula sama garam. Nah oke. Kita kayak gini. Kita pake ini. Mungkin di dekupin aja gini. Tuh ya? Ini pake ini aja. Oke itu aja. Oke. Nah ini kayak gini. Nah ini kan bener-bener kayak kita dicampur aja langsung. Oh. Ini tuh maksudnya biar bikin asinannya terasa lebih cepat gitu ya? Gak usah kayak di... Gak usah kelamaan. Gak usah kelamaan. Gak usah kelamaan oke. Nah ini sebenernya setengah jam juga sampai dia agak layu dikit itu juga udah jadi. Jadi ya? Oke. Nah kayak gininya tuh seperti... Gula garam. Oke. Nah kayak gini nih. Jadinya kayak gitu ya? Ini agak layu. Oke bener. Ini aku bantu ini ya? Boleh banget. Di grill. Yes. There you go. Get in. Hmm. Di grill gitu. Oke. Sekalian aku mau grill si rotinya. Oh grillnya bareng? Iya. Oke. Nah si rotinya ini aku pen nih kalau misalnya masak kayak bumbu-bumbu kayak gini nih. Ada apa nih? Minyak keluar nih. Nah kalau katanya aja gak boleh dibuang apapun yang ada ya. Bisa dimanfaatkan. Jadi minyak yang bumbu tadi tuh bisa dimanfaatin ya Nac? Iya. Sangat bener-bener. Oke siriknya jangan dicuci dulu ya. Nah minyaknya ini kita ambil. Kita kasih. Terus di grillnya bareng. Jadi semuanya tuh kayak apa ya? Flavornya masuk semua gitu. Yes. Aduh ini weekend banget ya. Hari Sabtu ya kan bakar-bakar gini. Darung siapa kasih? Nah bareng aja. Bareng aku ya kan. Nah kayak gini. Eh sorry apa-apa. Sampai kayak gitu aja. Nah terus habis itu kan ada bumbu left overnya juga. Yes bener. Gak boleh dibuang. Aku campur sama yogurt biasanya. Campur sama yogurt. Kalau misalnya bahan mie itu pake foie gras itu kayak apa namanya. Asi angsa gitu. Nah tapi kalau hari ini aku gak pake itu sih. Seserah boleh mau pake atau enggak. Kalau aku juga biasanya mereka pake apa mayonaise. Tapi aku hari ini pake yogurt. Biar lebih kayak fresh, lebih healthy gitu. Oh oke. Jadi itu campuran tadi bumbu sama yogurt. Yes. Bener banget. Kayaknya udah ya. Oh udah nih. Udah banget. Ini dapetnya dari si apa namanya. Ini juga udah kayaknya. Ini charnya ini semua dapet dari si bumbunya. Jadi kayak di barbecue gitu lah. Ini kayak gini kan nih. Kayak gini. Kita langsung tato. Langsung. Ini udah penataan ya. Udah mau plating ya. Asik asik. Kalau aku sih bukan nungguin penataannya. Nungguin nyobainnya. Nah kayak gini. Kalau misalkan yang di rumah tadi belum sempet liat gitu. Atau belum sempet tahu bahannya apa aja. Ini dia. Aku kasih contekannya. Enggak usah ditulis. Langsung cekrek foto aja ya pake handphone. Nanti langsung bisa dipraktekin. Ini dia. Ayam cucane banmi ya. Banmi. 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 Ini dia ya bahan-bahannya. Bahannya kayaknya gak susah-susah sih. Sebenernya bisa ketemu semua ya. Iya. Di supermarket. Oke langsung Natch. Oke langsung ya. Jadi kita masukin si ayamnya. Masukin ayamnya. Kita letakin di atasnya. Yes. Cara membuatnya nih. Cara membuatnya tadi gimana. Belum sempet tahu. Ini nih cara membuatnya. Gampang banget. Tinggal oseng-oseng-oseng-oseng. Tutup ungkap. Terus abis itu grill. Aku udah terdengar profesional. Udah profesional banget. Tinggal dicontohin di rumah. Tinggal contohin di rumah. Itu dia tampangan. Tidak mungkin ya kak. Nanti tag aku. Abis itu. Gak akan tanya rasanya ya. Oke. Ya. Ini dia cara membuatnya juga. Pokoknya sekarang kita udah siap-siapin nih. Tinggal dicobain. Ini gampang banget juga untuk kayak. Apa namanya bisa aja. Misalnya ayamnya udah diungkap. Terus kita bakar aja gitu. Oh. Yap. Udah ya. Udah cukup cantekannya. Kita langsung plating sekarang. Nih. Ini ayamnya tadi kan diiris-iris. Terus ditata di rotinya. Tadi ada tips tuh dari Naja. Jadi ternyata kadang-kadang kita maunya dagingnya aja gitu kan. Yang ditumis bareng sama bumbu. Ternyata itu malah bikin dagingnya cepat kering ya. Iya. Terus sama tulangnya. Ini tips-tips kecil kayak gini nih. Yang bikin kita makin jago kalau masak. Oke. Kayak gini ya. Ini si acar ya. Acar. Terus kita taruh sini. Nah ini kalau misalnya mau diungkap. Ungkapnya terus habis itu di grillnya ntar juga bisa. Jadi kayak weekend tripnya. Misalnya malamnya sebelumnya. Bikin ayamnya. Ayamnya. Terus habis itu paginya tinggal dibakar gitu. Begitu caranya. Ini kayaknya kalau weekend ke rumah Naja seluruh ya. Kita gak usah berkreasi kemana-mana. Naja ada di rumah enggak. Kita berkreasi kuliner di rumah Naja. Oke. Oke. Ini udah jadi ya. Udah jadi seperti ini. Sudah jadi. Kita taruh dulu di piringnya cantik. Kita kasih. Yes. Semua. Semuanya. Oke. Udah cantik Naja. Udah cantik ya? Udah dong. Udah cantik? Udah. Oke. Udah ya? Udah. Ini nih jadinya ya. Hop. Tada. Ini nih ya. Kita hari ini masak ini. Dengan isiannya ayam. Tadi namanya apa Naja? Ayam cincane. Tapi ada. Apa namanya? Modifikasi. Dengan ban mi. Yes. Dengan ban mi. Langsung aja kita coba. Kita akan potong tengahnya. Yes. Rotinya juga. Ada tips susus enggak Naja? Kalau bikin menu ini. Oh ini. Rotinya aku pakai baget. Tapi kalau misalnya gak pakai baget juga bisa. Bisa aja pakai roti biasa juga bisa. Terus ini aku pakai cabai jalapeno di atasnya juga. Kalau gak mau pakai itu juga bisa juga. Kalau misalnya lihat disini bisa kelihatan isinya tadi yang udah diisiin sama Naja. Ya. Nah sekarang aku mau coba yang ini. Langsung. We're going to have it in one big bite. One big bite. Oke. Perpaduannya kayak beda-beda gitu. Ada asinnya. Ada manisnya juga. Dari semuanya. Terus ada freshnya juga. Dari acarnya. Terus ada ketumbarnya. Segala macam. Ya kan? Terus ada agak pedas. Kalau misalnya mau pedas kasih cabai rawit. Biasalah orang ini. Ini rasanya. Gurihnya. Bumbunya. Indonesia. Tapi emang ada sentuhan-sentuhan. Karena tadi acarnya. Acarnya itu bikin. Kasih ada asin dikit gitu. Enak banget. Dan kayaknya daripada kita beli. Burger-burger instan yang gak sehat gitu ya. Fresh food. Mendingin kalian bikin ini di rumah. Ini enak banget. Terus udah gitu. Bisa ditambahin juga kayak. Spinach lah. Terus habis daun selado yang lainnya. Ini kayak daun ketumbar aja. Kita bisa ganti ke daun mint. Kalau mau. Biar yang penting agak fresh. Pokoknya berkreasi aja ya Naja. Thank you banget Naja. Hari ini sukses lagi kayak biasa. Saya masih mau ngabisin yang ini. Sayang kalau gak ada abisin. Enak banget. Dan informasi menarik kalian. Akan kami hadirkan. Usai jeda. Tetap di Indonesia Morning Show.